Halo Libra, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Oke, Libra ini adalah tentang kejutan indah yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Tapi tetap ya, Libra ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok. Disarankan ke personal reading, di mana kalau mau daftar, itu nomor WhatsAppnya banyak lewat. Dicet aja di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun nginep cuma satu malam ya, karena aku juga ngambil kebebanan gitu loh, Lovis. Dan bisa saja energinya kalau sampai lebih dari satu hari ya, kalau ternyata urgent kan expired ya. Oke, Libra, kita lihat kejutan indah yang menantimu ya. Badger spirit, be fearless and bold. Jangan takut, berani aja ya. Oke, dari kelelawar tentang a rebirth is assured. Bakal ada suatu pembaharuan di kehidupanmu. Ada sesuatu yang baru, ada pintu baru yang terbuka untukmu. Untuk para Libra. Ya, tapi pesannya, kamu harus berani. Harus berani melangkah sepertinya. Jangan takut-takut. Diberaniin aja. Pede aja gitu ya. Coba kita lihat kejutannya ya, para Libra. Untukmu. Hmm, kejutannya ini men. Sukses. Ada suatu pencapaian di mana kamu akan puas banget. Ya, karena pastinya ukuran kesuksesan, urusan kepuasan, itu lebih relatif ya. Tapi kalau aku lihat di sini, sepertinya ada suatu pencapaian yang emang kamu sudah targetkan. Itu akan tercapai. Oke, nah. Tapi di sini ada pesan memang ya. Tentang suatu obsesi. Suatu obsesi yang sepertinya, yang harus diseimbangi dengan, dengan intuisi kalau aku lihat di sini. Seperti inner voice, the high priestess. Gitu. Karena sukses sudah di depan mata. Bisa saja ini pesannya, kamu usaha, udah. Doa, udah. Ya. Atau bisa saja juga ini ada tentang, ada suatu usaha nih, pencapaiannya udah tinggal dikit lagi. Udah tinggal dalam dekapan atau raihan tangan gitu ya. Nah, namun sepertinya itu akan disampaikan ke kamu oleh semesta. Cuma semesta sepertinya nunggu suatu, nunggu agar kamu bisa dimungkinkan itu lebih berani untuk mendengarkan kata hati. Diseimbangkan antara apa ya, kayak, kita kan jiwa ini ada sisi hitam, ada sisi putih, nah itu yang sedang diseimbangkan. Karena sepertinya nanti kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Bisa saja kesuksesan ini adalah kesuksesan kedewasan spiritualitas. Kalau aku lihat seperti itu, ya. Jadi ada satu keseimbangan yang sedang di, kayak dihadapkan, yang terjadi di kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Biar kamu ke depan bisa meraih sukses. Karena kalau nggak seimbang, bisa saja kamu terlalu obsesi tentang sesuatu. Ya, sehingga itu malah mengalahkan logika, mengalahkan intuisimu, gitu. Ya, ini manusiawi yang aku rasakan di sini, ya. Aku juga gitu. Kalau udah obsesi, aku mau ngotot banget, ya. Sampai aku lupa. Berhenti dulu. Berhenti. Nanti Tuhan akan ngasih jalan. Jangan lupa bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Gitu yang aku rasakan, ya. Dan itu masih terjadi sampai sekarang, sampai titik ini. Sampai aku lupa. Oh iya, aku harus berhenti nih. Dalam mengurus A, misalnya. Suatu hal waktu itu, A, ini tuh nggak beres-beres di hidup aku. Tapi akhirnya aku diam aja nanti. Dan aku manifestasi. Nanti akan ada pintu jalan keluar. Bener dong. Ada jalan keluar, ya. Mungkin seperti itu. Eps, sebentar ya, lovelies. Oke, libra. Coba kita lihat lagi, ya. Kejutan untukmu. Atau mungkin, ya. Sepertinya, yang aku rasa ini ada suatu sukses. Yang nggak kamu sangka-sangka. Dari suatu sisi yang nggak kamu sangka juga, misalnya, ya. Oh my God, tuh. Ada suatu penyelesaian. Oh my God, cinta juga. Halo, libra. Dan suatu petunjuk, tuh. Bener, suatu petunjuk. Yang akan didatangkan oleh semesta, ya. Cepat nih datangnya. Suatu petunjuk. Suatu petunjuk yang nggak kamu sangka-sangka akan kamu dapatkan. Sepertinya, ya. Ada kabar bagus tentang keharmonisan. Di keluarga mu. Keharmonisan dengan pasanganmu. Kalau kamu sudah berpasangan, ya. Dan ada cinta baru. Kalau kamu single. Sukses, makanya di sini. Ketika kamu seperti digamarkan di Hero Fund. Seperti digamarkan Energy Kala Lawar ini. Bakal ada satu pembaharuan. Emang, ya. Di cinta sepertinya ada pembaharuan. Ketika kamu sudah mengalakan obsesi kamu ingin memperbaiki sesuatu, nih. Kalau tetang cinta, ya. Kalau kalian misalnya masih pacaran. Dan ternyata pembaharuan itu datang ketika kamu emang sepertinya mendengarkan kata hati. Karena kata hati kamu tuh nggak bisa bohong. Misalnya sering banget ya. Kalau aku tuh melihat yang persona reading ke aku. Itu masalahnya sebenarnya ada di dia. Maksud aku, jawaban masalah itu ada di dia. Misalnya untuk move on. Misalnya ternyata emang ini orang manfaatin. Gitu. Ada. Gitu. Ya, walaupun kalau di itip misalnya. Ada cinta itu ada. Karena pastinya ketangkep sama energy. Ya, tapi pasti jawaban tepat itu ada di hatimu. Kayak gitu. Ya, seperti itu nih. Di inner voice. Nah, aku lihat juga ya. Suatu kekuatan, suatu inspirasi untuk melangkah keluar dari suatu permasalahan yang kamu hadapi. Akan datang. Ada suatu kekuatan seperti be fearless and bold. Ya, seperti itu. Di mana obsesi kamu untuk mempertahankan sesuatu. Untuk melihat sesuatu yang sebenarnya bukan untukmu, tidak baik untukmu. Itu akan kamu sadari akhirnya. Tuh, petunjuknya datang melalui intuisi. Melalui pertanda juga bisa. Nah, pertanda-tanda itu biasanya tertangkap oleh kamu ketika kamu ngeh gitu ya. Ih, kok ada burung yang berkicau dua. Eh, ternyata emang itu adalah ketika melihat sepasang burung gitu ya. Kayak, tak tahu kamu lihat aja. Mungkin datang ke rumahmu. Atau kamu lagi kemana melihat burung. Itu pertanda kebahagiaan. Seperti digamarkan lapan tongkat. Kedatangan cinta baru. Kalau aku lihat ya, seperti itu. Kebahagiaan, keharmonisan. Yang mungkin dulu kamu rasa ini gak bakal harmonis-harmonis. Dengan saudaramu, dengan orang tuamu. Aku rasa yang penting mungkin disini adalah mendengarkan kata hati. Kalau aku lihat ya, seperti itu loh Libra. Sebenarnya kejutannya ya, kalau aku lihat sih sesuatu yang kamu gak merasa ini bakal baik. Sesuatu yang kamu rasa gak akan damai. Malah aku lihat disini harmoni kedamaian datang ke kamu. Ketika kamu mendengarkan kata hati. Mungkin kamu gengsi. Sorry ya, ini mungkin ada beberapa kasus. Kamu gengsi untuk minta maaf. Seperti itu. Karena sepertinya, kalau aku katis ini ya. Kamu itu juga dipertemukan dengan suatu masalah yang sepertinya agak berat nih disini. Ada untuk belajar tentang kebijaksanaan. Bahwa kamu ke depan akan seperti energi di Hirofan ini, bijaksana banget. Gitu loh. Lebih ingin damai. Lebih ingin keharmonisan untuk hidupmu. Karena kamu merasa, ngapain motot ya seperti di gambar obsesi ini untuk mempertahankan sesuatu. Tapi kamu juga gak damai gitu. Seperti itu. Jadi intinya kamu sepertinya akan diseimbangkan nih ya kamu kehidupannya ini. Ketua masalah mentok, ketua masalah mentok, ketua masalah mentok. Petunjuk itu akan datang dari Tuhan, dari semesta. Melalui inner voice kamu. Melalui aspirasi-inspirasi. Melalui logika juga bisa. Pertanda juga bisa. Nah, kedamaian itu datang ke kamu. Lebih-lebih bagi yang single ya. Aku bilang tadi ada cinta baru nih. Gitu ya, Libra. Sepertinya sih ya. Banyak banget ya, Libra ya. Aku ini mengatakannya banyak banget yang datang ke aku. Seperti itu ya. Dan gak berutan. Makanya kadang-kadang kalau aku ngomong tuh kayak... Seperti gak berurutan ya. Padahal aku usahakan ini biar berurutan. Tapi intinya Libra, kamu akan... Dalam waktu dekat ini akan mendapatkan suatu keharmonisan aja. Seperti itu ya. Dengan mendengarkan kata hati. Kesuksesan akan kamu dapatkan. Terutama ini kesuksesan di spiritualitasmu. Di kedewasaanmu ya. Tapi apapun itu, aku doakan terbaik untukmu. Apapun itu, di cinta. Di keharmonisan ya. Di mendengarkan kata hati. Di petunjuk yang akan datang. Siapa tahu kesuksesan ini adalah kesuksesan di materi juga. Gitu ya, Libra. Doa terbaik untukmu. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Bye.